Mungkin ada rekan-rekan atau teman-teman sekalian yang sudah lulus kuliah maupun sudah bekerja selama beberapa tahun dan berkeinginan untuk menjadi seorang tentara. Nah, kalian mungkin bisa lihat video ini selengkapnya. Salah satu jalur masuk untuk menjadi seorang tentara lewat jalur perwira adalah SPAPE KTNI. Ini merupakan jalur yang dikhususkan untuk sarjana-sarjana yang ingin menjadi tentara dan nanti akan dilantik menjadi seorang leknan 2. Untuk pendidikannya, SPAPE KTNI ini dilaksanakan di Akademi Militer Magelang selama 7 bulan. Nanti setelah 7 bulan akan dilantik menjadi seorang leknan 2. Sebelum kalian mendaftar menjadi seorang tentara lewat jalur SPAPE KTNI ini, ada beberapa hal yang perlu kalian persiapkan. Pertama yang perlu kalian persiapkan adalah keinginan dari diri kalian sendiri. Jangan sampai kalian ikut tentara ini karena ikut-ikutan atau karena ingin pakai seragam saja. Tetapi kalian harus tumbuhkan dari dalam diri kalian bahwa kalian ingin mengabdi kepada negara. Nanti suatu saat ketika kalian sudah berdinas, kalian harus dipersiapkan, harus siap secara fisik dan mental untuk ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia. Baik di kota besar, kota kecil maupun di daerah perbatasan. Hal kedua yang perlu kalian persiapkan adalah kondisi kesehatan kalian itu prima dan sehat. Artinya ketika kalian sudah melakukan tahapan seleksi, kalian itu tidak sakit-sakitan. Kemudian yang kedua, secara kondisi kesehatan atau status kesehatan, kalian itu stakesnya baik. Untuk lebih tahu mengenai tentang stakes, kalian bisa cek video saya sebelumnya. Perlu kalian persiapkan juga berkas-berkas atau administrasi untuk pendaptaran SPAPE KTNI ini. Ini bisa kalian persiapkan minimal selama 6 bulan sebelum pembukaan itu dibuka. Misal dimulai dari SKCK, IJASA yang sudah di legalisir, kemudian akreditasi kampus, dan lain sebagainya. Untuk lengkapnya bisa di cek di video sebelumnya. Seleksi SPAPE KTNI ini juga meliputi tes garjas atau kesegaran jasmani. Meliputi garjas A, garjas B, dan tes renang. Untuk garjas A ini adalah tes lari selama 12 menit. Nanti akan dihitung seberapa jauh kalian berlari selama 12 menit itu. Ini untuk menilai kebugaran dan kondisi fisik kalian. Kemudian setelah itu ada garjas B, terdiri dari pull up, skit up, push up, sataran. Setelah itu kalian akan dites-tes renang. Hal yang berbeda pada tahun 2024 ini adalah tes TPA atau tes berdasarkan komputer atau CBT. Untuk tes ini sendiri ini sudah di uji coba pada seleksi Taruna tahun 2024 ini. TPA ini sama seperti tes TPA pada penerimaan seleksi calon pegawai negeri sipil. Nah setelah itu kalian persiapkan juga dan sering berlatih untuk seleksi psikotest. Selanjutnya kalian persiapkan juga untuk mengikuti seleksi mental ideologi atau MI baik secara tertulis maupun secara lisan. Kalian bisa pelajari mengenai Pancasila, gerakan-gerakan separatisme yang ada di Indonesia, gerakan-gerakan terorisme yang ada di Indonesia. Kalian bisa pelajari-pelajari materi ini dan nanti ketika kalian menjawab, kalian sudah menguasai materi ini dan bisa menjawab dengan lancar. Terakhir dan yang paling penting adalah kalian minta doa dan restoran tua karena dengan adanya doa dan restoran tua kalian ini akan mempermudah kalian ketika melakukan seleksi. Nah itu saja sedikit tentang tips dan trik untuk teman-teman dan rekan-rekan yang ingin mendaptar sepapai KTNI. Pastikan kalian sudah lulus dan menjadi seorang sarjana dan ijazah sudah kalian dapatkan. Agar ketika kalian mengikuti seleksi tidak ada kendala yang berarti di bidang administrasi. Terima kasih telah menonton!